Nah, konon saat ini, Pangeran William juga punya orang ketiga alias selingkuhan yang bernama Rosenbury. Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Bertemu lagi dengan saya, Diting Satrio Wahyu. Dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan buat kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini. Saya ucapkan selamat datang, perkenalkan nama saya adalah Satrio Wahyu. Dan di sini saya akan membawakan banyak sekali berita-berita yang lagi heboh di luar sana. Termasuk kali ini yang akan saya bawakan adalah seputar hilangnya Kate Middle. Siapa sih yang nggak tahu Kate Middle. Dia adalah seorang putri dari kerajaan Inggris yang merupakan pendamping dari sang pewaris tahta nanti selanjutnya. Raja Inggris selanjutnya yaitu Pangeran William. Yang tak lain dan tak bukan adalah putra dari Raja Charles, raja yang sedang bertahta saat ini. Dan juga seorang putra pula dari Lady Diana. Siapa yang nggak tahu Lady Diana alias putri Diana ini. Nah, Kate Middle ini digadang-gadang memiliki persona yang sama, kecantikan yang sama, auranya sama, dan banyak juga yang cinta sama dia. Karena sama-sama cantik, sama-sama pintar, sama-sama baik, auranya sama-sama dermawan lagi. Nah, selama ini publik beranggapan bahwa Kate dan Pangeran William ini rumah tangganya baik-baik saja. Pangeran William yang merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya, dianggap tidak akan mengulangi hal yang sama. Akan tetapi, akhir-akhir ini ada rumor kurang sedap yang beredar, bahwa Pangeran William seolah ingin mengulang sebuah sejarah yang pernah dilakukan oleh ayahnya, King Charles saat itu. Yang juga memiliki orang ketiga, yaitu Queen Camilla sekarang, yang saat itu masih Camilla Parker disebutnya ya. Sehingga kala itu menyebabkan pabrik kecewa dan menyebabkan perceraian dari Lady Diana dan Pangeran Charles. Nah, konon saat ini Pangeran William juga punya orang ketiga alias selingkuhan yang bernama Rosenbury. Nah, siapa Rosenbury ini? Rosenbury adalah seorang model dan juga seorang bangsawan juga. Jadi, bukan orang sembarangan. Dia punya gelar, punya suami, punya anak. Nah, gimana ceritanya? Mungkin supaya kalian nggak penasaran, aku akan kasih kalian urutannya gimana Kate Middleton ini sampai dikabarkan menghilang. Sejak tanggal 25 Desember 2023 lalu saat Natal, guys. Dan hari itu adalah kali terakhir Kate Middleton tampil di hadapan publik. Setelah itu nggak ada lagi dia. Seperti kita tahu, anggota kerajaan Inggris itu selalu sibuk, selalu tampil di hadapan publik setiap harinya. Jadi, kayak orang Inggris itu, bahkan orang seluruh dunia kita juga kadang itu suka cari tahu gitu. Hari ini Kate Middleton ngapain, Pangeran Charles ngapain, King Charles ngapain gitu kan, Pangeran William ngapain gitu kan. Nah, tiba-tiba setelah Natal 2023 lalu, Kate Middleton itu hilang. Nah, gimana timeline-nya, urut-urutannya? Kita langsung masuk aja ke video ini. Jadi nih ya, ceritanya pada tanggal 25 Desember 2023, yaitu pada hari Natal yang lalu tuh, tahun 2023 kemarin, itu adalah hari terakhir di mana munculnya Kate Middleton di hadapan publik. Pada saat itu, Kate Middleton terlihat baru saja selesai kebaktian di sebuah gereja di Sandringham. Nah, gereja di Sandringham ini adalah gereja yang biasa dipakai oleh keluarga kerajaan untuk beribadah gitu lah, guys. Nah, sekarang kita lanjut nih, ke tanggal 17 Januari 2024. Istana Kensington mengumumkan bahwa Kate menjalani operasi perut yang direncanakan dan akan dirawat di rumah sakit selama 10-14 hari ke depan gitu katanya. Nah, selain itu, istana menyebutkan juga bahwa Kate belum memungkinkan untuk berpartisipasi dalam acara publik apapun, hingga setelah pascah yang jatuh pada 31 Maret 2024. Jadi, lumayan lama nih dikasih liburnya. Biasanya kan si Kate ini kan sibuk banget kan. Kemudian, pada tanggal 18 Januari 2024, pangeran William, suaminya Kate, mengunjungi Kate Middleton di rumah sakit. 29 Januari 2024-nya, setelah hampir dua minggu dirawat di rumah sakit, istana Kensington mengabarkan bahwa Kate Middleton akan dibawa pulang ke Castile Windsor untuk dirawat di rumah. Itulah istilahnya tuh. Jadi, waktu itu istana juga menyatakan, menulis sebuah pernyataan gitu, bahwa Kate berproses dengan sangat baik. Jadi, perkembangannya tuh baik. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan lah. Itu tuh pernyataan resmi istana Kensington. Kemudian, 29 Februari 2024, seorang jurubicara merilis pernyataan ke outlet berita, termasuk Kate Six dan NBC News, bahwa istana Kensington telah memperjelas jadwal pemulihan Kate dan pihaknya hanya akan memberikan informasi terbaru yang signifikan. Jadi, di sini istana Kensington memberikan pernyataan lagi nih ke publik secara resmi nih ya, bahwa mereka, pihak istana Kensington, akan memberikan kabar nih seputar perkembangan kesehatannya Kate Middleton ke publik, kalau ada perkembangan yang signifikan. Nah, kita lanjut nih ke tanggal 4 Maret 2024, di mana ada seorang paparasi yang berhasil mengunggah sebuah foto Kate yang duduk di kursi penumpang mobil bersama ibunya, Caroline Middleton, di dekat Castile Windsor, rumah tinggal mereka. Meskipun tidak dirilis atau disahkan oleh istana Kensington, foto tersebut menandai kemunculan perdana Kate di depan umum setelah Desember 2023 yang lalu. Namun, tidak ada kantor berita besar di Inggris yang mempublikasikan foto tersebut. Reporter Royals Family, Emily Andrews, mengklaim bahwa istana Kensington memberikan tekanan besar pada media Inggris untuk tidak mempublikasikan foto itu. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024, Angkatan Darat Inggris memposting dan menghapus klaimnya bahwa Princess of Wales, yaitu Kate Middleton, akan menghadiri acara tahunan, Topping the Color, pada 8 Juni 2024 mendatang. Hal ini menimbulkan spekulasi lebih lanjut tentang kesehatannya Kate. Jadi nih, Kate ini sudah direncanakan nih, sudah ada jadwal sebenarnya pada tanggal 8 Juni 2024, itu akan datang ke sebuah acara Angkatan Darat Inggris. Tapi ternyata, secara tiba-tiba, jadwal tersebut dihapuskah. Jadi Kate nggak jadi datang tuh ke acara Angkatan Darat Inggris. Nah, karena kabar ini nih, penghapusan nama Kate Middleton di acara itu, ini menimbulkan spekulasi lebih lanjut nih, terhadap publik Inggris. Jadi publik Inggris itu beranggapan, ini sebenarnya putri kita ini sehat apa nggak ini? Soalnya Kate ini kan dicintai sekali kan, jadi kayak peduli banget gitu loh orang-orang Inggris sama Kate Middleton. Nah, kita lanjut nih ke tanggal 10 Maret 2024, saat memperingati hari ibu istana Inggris, Kensington membagikan foto Kate dan anak-anaknya. Menurut istana, foto tersebut diambil oleh Prince of Wales, yaitu Pangeran William, pada awal minggu di istana Kensington. Tapi ternyata, publik justru mempertanyakan keaslian foto tersebut, karena ada beberapa detail yang mencurigakan. Dan dicurigai foto tersebut adalah editan. Nah, kalau foto itu editan, berarti nggak ada Kate yang difoto sebenarnya. Ya, makin liar dong asumsi orang-orang Inggris. Ini sebenarnya Kate Middleton ini sakit atau sehat? Keadaannya tuh kayak apa? Kenapa foto hari ibu aja sampai dipalsuhin kayak gitu? Nah, setelah publik Inggris semakin heboh tuh, foto ini asli apa palsu? Editan apa nggak? Foto itu dihapus sama pihak kerajaan. Apa nggak malah semakin suriga mereka tuh? Kemudian dengan sangat mengejutkan, pada tanggal 11 Maret 2024, Kate Middleton merilis sebuah permintaan maaf. Karena membagikan sebuah gambar yang telah diedit, katanya. Dia menuliskan seperti ini. Seperti fotografer amatir lainnya, saya terkadang bereksperimen dengan pengeditan. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas kebingungan yang disebabkan oleh foto keluarga yang kami bagikan kemarin, gitu katanya. Jadi, for your information, bahwa Kate Middleton ini juga memiliki hobi, fotografi gitu ya, guys. Jadi, katanya dia nih, kalau menurut dia sesuai pernyataan ini, yang ambil foto memang pangeran William, tapi yang edit, Kate, gitu. Agak-agak rajin ya. Ya, tapi bisa jadi juga. Karena dia kelamaan sakit, bete, ya sambil misi waktunya, dia ngedit-ngedit foto, gitu. Mungkin nggak sih? Tapi kalau misalkan dibilang dia lagi sakit atau baru pemulihan, terus ngedit foto, itu justru bikin dia makin capek sih, kalau menurut aku. Gue aja ngedit video kecapean kadang. Nah, sebenarnya nih, perihan menghilangnya Kate Middleton itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan dari sosok seseorang yang konon katanya adalah selimpuhannya pangeran William. Nah, perempuan tersebut adalah Rose Hanbury. Dia itu bukan orang sembarangan juga. Dia anggota kerajaan juga. Bangsawan lah, gitu. Neneknya dia, ini adalah sahabat akrabnya Ratu Elizabeth II, neneknya William. Jadi, nenek mereka udah sahabatan. Terus mereka juga sekarang tuh tetanggaan, gitu. Saking akrabnya, Ratu Elizabeth II waktu nikah, itu breastmaidnya atau pendamping atau pengirim pengantinya tuh neneknya si Rose ini. Nah, terus kaitannya di mana menghilangnya Kate Middleton sama si Rose ini? Nah, katanya nih, kondisi kesehatan Kate Middleton yang menurun ini karena stres mikirin suaminya selingkuh sama si Rose Hanbury ini. Eh, siapa tadi? Rose Hanbury ini. Ya, bener. Sebenernya kalau sekarang publik heboh, si Rose ini jadi orang ketiga di rumah tangganya Kate Middleton sama pangeran William, sebenernya ini bukan kali pertama, guys. Sebenernya beberapa tahun yang lalu, Rose ini sudah sempat tersebut lah, gitu namanya. Di dalam rumah tangganya pangeran William dan juga Kate Middleton sebagai orang ketiga. Jadi memang sudah ada benih-benih cinta, gitu. Kalau ini bener, tapi kan harus dibutuhkan dulu. Karena menurut kabar yang beredar sih ya, sejak Maret 2019 itu mereka sudah menjalin hubungan sebenarnya. Sudah lama. Sudah lama berarti, apa tuh? 2019, 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun tuh. Kenyang tuh, lumayan. Dulu kadang heran ya, cowok-cowok macam pangeran William tuh ngeliatnya apa, gitu. Apa merem, apalagi kotokan, apa gimana. Bininya cakep-cakep. Malah pilih selingkuan yang nggak lebih cakep dari bininya, gitu. Kenapa sih didekunin apa gimana? Eh, tapi ini kalau bener ya, mesti dibuktiin dulu. Ntar kita tunggu aja nanti pemberitaannya berikutnya ada apa lagi, gitu kan. Ya, walaupun mungkin nggak didukunin, mungkin enak, ya kan? Kita kan nggak tahu rasanya lebih enak, lebih ketan, gitu. Mungkin kalian bingung lah, si Rose Hanbury ini sebenarnya ini siapa sih punya suami apa nggak? Dia punya suami. Dia udah dipersunting sama David Roksevet, seorang cineas yang punya gelar bangsawan Seven Marquis of Colmondeley. Ya Allah, susah banget. Dan gelar kebangsawanannya tersebut diperoleh di tahun 2009 silam. Dan dari pernikahan mereka pun telah dikaruniai tiga orang anak, guys. Sebenarnya. Punya laki ini, si Rose. Dan mungkin kalau kalian bertanya-tanya ya, pas ngeliat fotonya si Rose ini kok kurus banget. Ternyata dia ini pernah kerja jadi model profesional. Jadi dia itu kerja di sebuah agensi yang sama dengan Kate Moss. Jadi profesional dia. Pemperagawati kan badannya kan ramping-ramping gini kan. Ibarat kata dia Indonesia itu siapa ya? Luna Maya gitu lah ya. Nah sebenarnya rumor yang beredar itu lebih galak dari ini semuanya. Kan tadi aku udah sebutin kan di video sebelumnya. Kalau sebenarnya keterkaitannya Rose sama hilangnya Kate Middleton adalah cuman sebatas kesehatannya Kate Middleton itu terganggu karena mikirin suaminya selingkuh sama si Rose. Tapi, konon katanya nih, sekarang ini Kate Middleton hilang, ini ditakutkan itu akan terjadi pengulangan sejarah. Seperti apa pengulangan sejarah? Maksudnya kan gini, Lady Diana dulu itu kan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Tapi banyak juga pabrik yang percaya bahwa Lady Diana alias Putri Diana itu sengaja dihilangkan. Untuk apa? Karena pengarah Charles udah punya pacar nih. Pacar baru yang namanya Camilla Parker. Nah untuk dapat menikahi Camilla ini, mantan istrinya itu memang harus disingkirkan dulu atau ditiadakan dulu. Dihilangkan nyawanya di dunia. Karena memang sesuai aturan di kerajaan Inggris memang harus begitu. Gak bisa seorang raja itu adalah seseorang yang cerai tapi mantan istrinya masih ada. Nah ceritanya nih sekarang pangeran William kan seorang pewaris tahta juga. Seorang putra mahkota juga. Nah yang publik Inggris takutkan itu adalah jikalau Kate Middleton itu saat ini mengalami hal yang sama seperti yang dialami ibu mertuanya dulu. Siapa? Lady Diana. Seperti apa? Ya sengaja disingkirkan. Maksudnya sengaja disingkirkan demi kemulusan atau kelancaran panggilan William nanti untuk bertahta dan didampingi wanita lain yang merupakan selingkuhannya. Ya semoga aja enggak ya guys. Kita tunggu aja kabar berikutnya. Semoga Kate Middleton baik-baik saja. Dan semoga sejarah kelam itu tidak pernah terulang lagi di keluarga Inggris. Nah kalau boleh diingat saat itu waktu kematian Lady Diana tahun 1995 itu sedih banget guys. Itu rasanya bener-bener pemberitaan setiap hari mertu tekan itu sedih banget itu prosesi pemakamannya udah kayak apaan sedih banget. Buat kalian yang mengalami pasti kalian tahu. Buat kalian yang Gen Z yang waktu itu masih belum lahir mungkin ya kalian pasti enggak tahu. Kalian bisa carilah di Youtube banyak ya. Thank you banget udah mau simak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe bagi yang belum bagi yang sudah saya ucapkan. Terima kasih banyak. Salam semakin viral.